Terima kasih. kebetulan Sulawesi Selatan ini ada beberapa bandara itu sudah terbangun termasuk bandara Arutalaka ini jadi saya bersama otorita bandara melihat langsung kondisi existing bandara ini ini sebenarnya tinggal dipoleh sedikit yang pertama adalah akses jalan masuknya akses jalan masuk kita sudah ambil alih pemerintah provinsi akan melosekan ya terus yang kedua nanti saya akan bicara dengan mencoba supaya perpanjangan runway ini itu dilakukan oleh Kementerian Kusuma karena peralatan yang lain ini sudah cukup apalagi bone ini adalah salah satu penduduk terbesar setelah Makassar ya dan banyak orang-orang bone ada di Kalimantan ada di Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara dan sebagainya ini sangat penting yang paling penting lagi adalah bone ini dari daerah yang sangat potensial ya ini salah satu penyangga untuk Sulawesi Tenggara sehingga kita butuh akses yang lebih cepat nah bone ini potensinya luar biasa luas wilayah yang begitu besar tapi itu akses ke sini bayangin kalau dari Makassar bisa 5-6 jam ke sini ya nah kalau kita buka bandara ini kita fungsikan bandara ini lebih cepat akses dari Makassar ke bone ini juga 25 menit apa yang akan terjadi pasti para investor juga udah mulai melirik ke sini karena aksesnya bisa ditempuh dengan cepat selamat menikmati